Halo semuanya, kembali di channel Joe Spread, bersama saya Ben Yelatan disini. Nah, kita kali ini udah ada di bulan Agustus, biasa kalau Agustus tuh Agustusan. Nah, kali ini MACD juga ngeluarin menu untuk Agustusan. Disini kita udah ada paket dari MACD 2, tapi kita buka dulu yang lebih intinya. Sebenernya menu Agustusannya tuh, kayaknya sih menu Agustusan ya. Dan menu Agustusannya tuh sedikit sebenernya. Kita buka aja dulu. Nah. Ini adalah menu Agustusan yang pertama. Kita lihat dulu ya. Apa nih? Shake shake. Shake shake. Wah, ini dia. Oh, ini kentang goreng yang nanti di-shake pakai menu shake shakenya ya. Dan ini dia burger. Ada tulisannya special. Terus ada sambal. Oke. Nanti kita coba. Oh, nanti dimasukin kentangnya ke sini. Ke kertas ini. Terus di-shake pakai bumbu. Shake-shake ini. Nanti kita coba ya. Kita buka-buka dulu aja. Oke. Next, lanjut. Disini ada minuman wang. Tumpah, guys. Nah. Ya, tinggal sedikit. Ini namanya minumnya asam-asam jawa atau apa gitu. Ini Indonesian banget ya. Khas Indonesia. Oh, ini. Oh, ya. Ini nama burger-nya itu burger nasi goreng. Burger nasi goreng. Burger nasi goreng. Kita coba aja nanti ya. Kita buang dulu. Nah, selanjutnya. Disini ada es kopi durian. Ini pilihan yang paling lengkap. Option yang paling tinggi ya. Ada jelly-nya. Ada float-nya. Kita buka aja. Susah. Es kopi durian, jelly, dan float-nya udah mencayur hidup. Oke. Ini beberapa makanan ini Indonesia banget sih. Ini Indonesia banget. Kopi durian. Kopi durian. Selanjutnya disini kita ada... McFlurry. Tapi bukan McFlurry biasa. Oke. Wow. Dua. Ini McFlurry lagi. Ini McFlurry lagi. Kita taruh dulu plastiknya. Ini mukanya susah. Mantap. Ini McFlurry-nya. Wow banget loh. Sampai munggu-munggu di atas gitu. Gak lihat anggap. Wah. Gak lihat. Catek. Ini McFlurry yang... Kayaknya ini yang kue jadul deh. Jadi ada dua McFlurry-nya yang baru. McFlurry teh botol kue jadul. Kita taruh ini. Nah, ini McFlurry yang teh botol Oreo. Lucu ya pakai rasa teh botol. Set aside dulu. Set aside dulu. Kita sampingin dulu. Kita cobain mulai dari burger-nya. Ini unik sih burger-nya. Tapi dua sedentar kita colok-colokin dulu aja. Burger-nya ini. Ini kita lihat ya. Namanya burger nasi goreng. Saya ingin tahu maksudnya burger nasi goreng. Ada nasi. Dagingnya kayak dendeng-dendeng gitu. Terus ada timunnya. Ada bawang bombay-nya. Terus dibawahnya ada telur. Terus pakai sawas gitu. Kita coba ya. Ini rasanya kayak... Barbecue sauce. Oke. Saus buat manggang barbecue gitu. Pedas-pedas, manis. Kayak kecap manis, pedas gitu. Kecap manis, pedas. Mungkin itu ya. Saus mungkin saus nasi goreng. Rasa nasi goreng mungkin. Oke. Oke. Ini dagingnya daging sapi. Bener sih. Kita coba lagi. Pedas. Kita coba minumnya. Ini yang asem-asem. Asem juga wala. Kita coba ini. Kita buah dulu. Soda. Soda asem jawa. Enak. Ini. Ini enak. Enggak kayak... Apa ya? Yang pink itu apa sih? Biasanya. Atau merah ini. Tapi ini enak sih. Soda. Diatnya sodanya. Oke. Move on. Kita lanjut ke... Kentang goreng yang akan di-shake. Sama bumbu shake-shake ini. Kita coba ya. Kita buka dulu. Terus kita masukin kentang gorengnya. Terus kita kasih bumbu shake-shake. Ini ada cara-cara di belakang ini. Ini ada cara-cara di belakangnya. Cukup. Kita lanjut wangun. Sudah kita kasih bumbu. Kita tutup. Kita cocok-cocok. Kentang gorengnya kayak gini jadinya. Kentang goreng bumbu-bumbu gitu. Kita cobain ya. Enak sih bumbu-shake-shake-shake-shake. Saya sih lebih suka kentang goreng MACD original. Kalau gini tuh rasanya jadi kayak lebih murah gitu. Pakai bumbu-bumbu. Kadang-kadang-kadang MACD original. Tapi ini oke. Lebih berbumbu. Lebih asing. Lebih berbumbu. Oke. Selanjutnya disini saya mau nyobain dulu ini. Es kopi durian. Es kopi durian. Terus ada jelinya. Ada flour. Diaduk aja ya. Kita aduk aja lah ya. Yang nyampu. Kopinya enak strong sih. Jadinya enak. Tapi duriannya strong. Enak sih. Duriannya enak. Gak tau duriannya udah pake. Mungkin duriannya pake silap. Buat yang suka durian. Cobain deh. Produk dari MACCafe. MAC Fleurynya ada dua. Kita coba yang mana dulu. Oreo dulu lah ya. Kue. Kue jadun. Ya kue jadun. Kita coba yang Oreo-nya. Rasa tebotong. Rasa Oreo. Dibarangin. Ini mana maksudnya. Coba ini ya. Ini kayak... Minum tei botol. Makan Oreo. Dibarangin sama es krim. Oke sih. Enak banget. Enak. Ini tiga-tiga rasanya. Kombinasinya kerasa banget. Oreo-nya kerasa. Es krimnya pasti kerasa. Dan juga ini surprisingly tei botolnya kerasa loh. Karena tei botolnya biasanya rasanya soft ya. Kita singkirin dulu. Kita cobain yang ini. Ini unik nih. Dia sampai ke atas-atas gitu loh. Kita cobain ini. Kue jadun. Terus tei botol. Sama es krim. Mac Fleury. Tei botol kue jadun. Kayak ada serbuk-serebuk kuenya gitu. Kue sinamon gitu loh. Kue kayu manis gitu. Enak. Ini oke nih. Ini jadi salah satu favorit. Tapi tei botolnya kurang kerasa. Kayak yang Oreo. Ini lebih kerasa kayu manisnya. Mungkin karena kayu manis kali ya. Jadi dia ketutupan gitu. Rasa tei botolnya ketutup sih. Tapi enak. Guys. Ini menu MacD kali ini berhasil semua. Ini kedua kalinya kita cobain MacD. Waktu itu kita cobain Taste of Japan. Kali ini Indonesia nih. Taste of Indonesia. Agustusan. Ini kalian harus cobain menu ini. Bagi kalian yang mau request. Saya buat review makanan apalagi selain ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tulis aja kalian mau di review makanan apa. Dan jangan saya review. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like. Comment. Share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa yang melintik. Subscribe ke channel Jospread. Karena subscribe itu simple. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.